Informasi mengenai kipra Klub Sepak Bola PSMS Medan selalu dinanti oleh para penggemarnya. Seperti oleh para konten kreator yang berupaya menyajikan dengan baik di media sosial melalui kanal bernama Koran PSMS. Tidak hanya sekedar menyajikan informasi mengenai Klub Sepak Bola PSMS, para konten kreator juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 melalui kegiatan sosial yang mereka jalankan. Memang sudah jalannya, kami kemarin mendapatkan salah satu jersi kapten PSMS Medan pramusim yang tidak diperjual belikan. Jadi saya berpikir ini bagus kalau kita lelang, hasilnya kita serahkan sama Ustadz Ali. Yang dilakukan Ustadz Ali ini sangat luar biasa. Dia sebagai guru ngaji tidak menerima pembayaran special pun untuk lingkungannya dan dia berjuang untuk agar musolahnya itu dibangun tanpa memikirkan bahwasannya rumah dia sebenarnya sangat tidak layak. Ya kali ini para konten kreator menyambangi kediaman Muhammad Ali, warga Medan Helvetia, Sumatera Utara yang berprofesi sebagai pemulung. Meski berprofesi sebagai pemulung, namun Ali tetap berdedikasi membagikan ilmu agama kepada anak-anak dari kalangan prasejahtera. Bekerjasama dengan Yayasan Darul Tauhid, Sumatera Utara, mereka menyerahkan bantuan berupa sembako dan bantuan lain, serta berkomitmen mewujudkan cita-cita Ali untuk membangun musolah sebagai tempat ibadah dan juga tempat ia mengajar. Apa yang mereka berikan kepada musolah ini, kepada kampung ini maupun sembako, mudah-mudahan dibalas Allah dengan lipat ganda, atau diberikannya satu amalan-amalan yang istimewa, diberikannya lah rumah atau di dalam surga yang sangat indah. Kirain teman-teman hanya konsen untuk peliputan bola gitu, tapi ternyata untuk dunia cariti seperti ini, peduli kepada sesama juga sangat tinggi sekali. Kami sangat bahagia lah mendengarnya dan juga hari ini teman-teman menyalurkan bantuan perkumpulan kan dari teman-temannya gitu. Tidak melulu soal olahraga, sepak bola sejak dulu memang menjadi alat pemersatu termasuk untuk berbuat kebaikan. Nanda Primadana, Vandisa Putra, DAI TV